yang perlu kita percayakan itu adalah sistem yang perlu kita bangun adalah sistem bukan rely on someone atau certain group ini yang menjadi dasar kenapa kita percaya dengan demokrasi demokrasi is about people pajak itu semua tentang orang delivernya ke siapa ke mereka jadi they have the rights to know pajak mereka kemana programnya sudah sampai mana apa hasilnya what is it there for us jadi itu adalah tugas setiap partai politik dan badan legislatif juga untuk mewujudkan transparansi dan kemudahan untuk mengakses informasi merasa bahwa politik itu tabu kenapa? mungkin dulu ketika kita grow up itu kita tidak di educate dengan baik dengan dalam pak tentang politik padahal itu adalah hal mendasar gitu kan saya akan memilih pemimpin yang berpegang teguh pada prinsipnya kenapa? karena value atau nilai dari sebuah pemimpin itu adalah prinsipnya pak dan bagaimana dia memegang teguh prinsipnya kenapa? karena decision making membuat keputusan itu kan semuanya balik lagi ke prinsip ya pak nanti ketika sudah masuk menjadi presiden dan segala macem pasti tantangannya itu udah beda-beda lagi udah serem lagi tuh di dalam politik udah banyak apa namanya kongkali segala macem itu banyak cobaan dan segala macem tetapi ketika orang itu berpegang teguh dengan prinsip setidaknya kita bisa put more trust disitu dan prinsip ini yang saya rasa akan membawa pemimpin itu ke kebijakan-kebijakan yang memang untuk kepentingan rakyat mitra kemendaga dan orkos lover saat ini saya sudah di kantor foreign policy community of indonesia untuk menjalankan demokrasi dan generasi muda seperti apa pembicaranya stay tune di konten kita ini kak jenny seriwin etah terima kasih sudah menerima kunyuan kami kami senang banget sudah di kantor FPCI apa kabar kak? baik baik terima kasih Pak Riko ini sebuah kehormatan juga bagi saya dan bagi FPCI untuk diundang ke dalam podcast bapak ya jadi kita salah satu sebagai FPCI sebagai salah satu mitranya kontrak dan universitas itu kak ya jadi kita kan kayaknya baru sekali pertama kali ya FPCI dengan kontrak dan universitas itu yang ngadain event itu di bulan oktober yang Indonesia Youth Democracy benar Indonesian Youth Democracy Forum oh salah Indonesia Youth Democracy Forum oh benar itu kan kalau gak salah ada orang-orang Jerman juga ya pemuda Jerman datang terus berkumpul juga pemuda Indonesia tapi kan ngapain aja sih kak ngomongnya bisa ceritakan gak? ya jadi kita melaksanakan program yang namanya Indonesian Youth Democracy Forum itu sudah berjalan tuh sejak September hingga peak eventnya itu di 6 Oktober 6 Oktober mereka berkumpul in person secara tatap muka dan selama September itu sudah ada kegiatan-kegiatan online nya workshop dialog dengan berbagai komunitas temanya apa tuh? temanya adalah tentang demokrasi Indonesia demokrasi Indonesia walaupun ada German Youth tapi disitu mereka memberikan insights jadi exchange knowledge gitu tentang pelaksanaan demokrasi dan practices of democracy di Jerman dan di Indonesia dan itu ada 20 totalnya pemuda-pemuda Indonesia dari timur ke barat Indonesia 20 ada dari Binjai dari Sulawesi Kalimantan tapi klasifikasi umurnya anak muda ya? anak muda jadi sekitar 20 sampai 30 30-an bahkan ada jadi mereka tuh backgroundnya juga berbeda-beda ada yang dari local government ada yang dari think tank ada yang PhD student ada PhD student ada yang di DPR kerjanya juga jadi memang beda-beda ada yang memang pemimpin komunitas sipil ada yang lawyer pengacara jadi semuanya berkumpul background berbeda daerah asal juga berbeda disitulah kita capture perbedaan aspirasi dan ngomonginnya terkait demokrasi demokrasi Indonesia walaupun berbeda-beda tapi ngomonginnya tetap sama kan demokrasi kan itu dia intinya demokrasi nah by the way kita udah ngomongin kegiatannya FPCI tapi kita belum tau FPCI itu apa nah FPCI itu siapa yang menurutkan Kak? kalau gak salah Pak Dino Patijalal ya? ya pendiri dan ketua FPCI Pak Dino Patijalal dan chairmannya sekarang pun juga beliau Pak Dino juga salam ya buat Pak Dino ya rencana juga waktu itu kita juga shooting juga mau rencana shooting dengan Pak Dino tapi karena memang waktunya Pak Dino yang saat ini juga sedang di luar negeri sedang sibuk ya jadi kita sekarang ngobrol bersama Kak Jenny salah satu program research program manager research and program manager ya sorry saya suka kebalik-balik itu Kak untuk jabatan posisi orang saya suka kebalik-balik nah Kak kalau misalnya kita pengen tau ini FPCI lagi selain didirikan oleh Pak Dino Patijalal itu tahun berapa Kak ya? kita tahun 2015 didirikan dan semenjak 2015 sampai sekarang itu kita gratefully we have grown kita sudah tumbuh menjadi the largest grassroots foreign policy group di Indonesia Asia Tenggara dan bahkan di kawasan Asia Pasifik jadi komunitasnya yang ngomongin kebijakan luar negeri se-Asia Tenggara nih ya terbesar di Asia Tenggara tapi benar di kawasan Asia Pasifik dan itu kita memang strongnya kuatnya itu di pemuda di masyarakat sipil grassroots level jadi kalau Tengteng itu kan mungkin beda ya mereka fokus di para pemikir ada akademia para yang sudah berpengalaman di kementerian tapi kita itu juga merangkul masyarakat sipil that's why kalau lihat konferensi terbesar kebijakan luar negeri Indonesia yang diadakan setiap tahunnya itu yang menyelenggarakan adalah FPCI itu adalah flagship event kita juga by the way itu seperti apa sih membership keanggotaan dari FPCI sehingga bisa sebesar sekarang ini apakah memang punya kayak keanggotaan aktif atau cuma simpatisan saja atau sebagai komunitas peserta segala macam seperti apa sih model-model keanggotaan membershipnya kalau bertanya model keanggotaan yang telah membuat FPCI sebesar ini tentunya yang pertama founder dan chairman kita yang begitu energetik dan idealismnya turun ke pemuda-pemuda pemudi-pemudi yang ada di FPCI jadi kalau Pak Rico keliling nih ke kantor FPCI itu isinya generasi muda semua jadi orang-orang yang memang energetik ya mungkin ada beberapa yang agak lebih tua ya Pak ini digerakkan benar-benar oleh idealisme idealisme para pemuda dan semangat untuk kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih baik dan saya pun juga sempat lihat-lihat juga ya di website-nya FPCI itu ada beberapa chapter di kampus-kampus benar gak sih? benar sekarang sudah ada beberapa chapter di kampus Kak? kita ada lebih dari 30 chapter di universitas dari timur ke barat Indonesia masih terus bertambah itu secara formal ya ada FPCI chapter yang sudah berdiri jadi FPCI chapter itu komunitas yang dididikan oleh beberapa mahasiswa-mahasiswi di universitas itu dan mereka terangkul oleh FPCI klasifikasi kampusnya itu apakah memang yang punya studi kuliahnya itu hubungan internasional atau ya memang mostly yang hubungan internasional tapi tidak eksklusif nah makanya maksudku ini kampus IPDN kayaknya belum ada nih boleh kita atur kan di Kemen Dagri kan kampusnya itu IPDN ya benar boleh kita atur juga sih supaya ada juga chapter di IPDN chapter FPCI di IPDN jadi teman-teman yang di IPDN pun juga mahasiswa ada di kita di IPDN pun juga punya concern terkait dengan kebijakan luar negeri dan itu salah satu misi kita memang ketika membangun chapter itu memang visi kita adalah membangun masyarakat atau pemuda-pemudi yang sensitif terhadap isu domestik regional maupun internasional syaratnya apa tuh kalau ada kampus mau jadi FPCI hanya niat dan semangat oh niat dan semangat gak perlu ada uang iuran atau uang jadi just have to form a group ya kan ada mahasiswa-mahasiswi yang punya semangat gitu kan dan kita akan fasilitasi dan selalu kita rangkul dalam program-program dan aktivitas kita gitu biasanya ada yang menjadikan FPCI chapter itu organisasi yang formal di universitas mereka organisasi internal tapi ada juga yang informal jadi hanya sebagai komunitas gitu jadi itu tergantung lagi ke circunstansnya universitas tapi kalau ada event-event FPCI pasti dilibatkan dong ya selalu dilibatkan mau misalnya tapi tidak-tidak cuma offline pertemuan event ya ada juga online juga kan tapi kan kalau jauh gitu kan benar karena kegiatan kita online, offline dan hybrid kalau sekarang semenjak pandemi kan hybrid kemarin conference of Indonesian Foreign Policy yang konferensi terbesar itu itu Masya apa pemuda-pemudi students mereka datang sendiri dari mana dari Sumatera ada jadi memang mereka selalu kita rangkul juga di dalam konferensi maupun kegiatan sepanjang tahun oke kak sekarang kita ngomongin topik mengenai demokrasi dan generasi muda seperti kita ketahui nih kemarin pun juga sebelum kita membuat konten ini ya kita sudah tak tokan ya kayaknya ini ya kalau gak salah FPCI pun juga di bulan kapan tuh yang bikin join statement bulan November September dan berakhir di 6 Oktober puncak untuk bikin join statement ini ya benar nah ini juga kita terima join statementnya untuk perlindungan terhadap demokrasi ya di Indonesia di abad ke-21 nah ini yang saya terima pun juga informasinya bahwa yang bikin join statement ini pun juga anak-anak muda nah seperti apa sih latar belakangnya kak hingga ada join statement ini yang yang didorong dan didukung oleh FPCI baik saya akan cerita dulu latar belakang kenapa munculnya program Indonesian Youth Democracy Forum ini ya pak ya itu berangkat dari hal paling menurut saya fundamental sekali terkait demokrasi dan generasi muda mungkin banyak laporan yang sudah bisa diakses oleh semua orang atau survei yang bisa diakses oleh semua orang berita-berita yang kita tiap hari consume dari think tank riset media ahli politik ataupun guru lecture sudah berpendapat dan sangat umum kita temukan pendapat bahwa demokrasi Indonesia itu sedang menurun democracy in decline dan itu bisa dilihat sendiri datanya surveinya mungkin kalau yang credible economist intelligence unit yang sudah survei Indonesia tahun 2010 sampai 2022 itu naik turun tapi belakangan nih turun turun terus freedom house juga demikian mengatakan Indonesia part me part leave free dan kita kalau di berdasarkan EIU yang ekonomis intelligence unit tadi mengatakan kita itu flaut democracy atau demokrasi yang masih cacat masih ada kekurangan jadi itu sudah ada dimana-mana dan saya rasa saya disini value-nya bukan untuk menjelaskan itu bukan untuk menjelaskan indeksnya dan elemen-elemen satu-satu itu bisa diakses di mana-mana tapi saya mau berangkat dari observasi yang saya temukan di masyarakat umum dan di generasi muda termasuk saya sendiri sama kita juga oh gitu baik pak nama jadi observasi yang saya temukan itu begini pak kita kan selalu diajarin untuk peduli tentang politik Indonesia tentang demokrasi Indonesia saya juga tumbuh sekolah diajari oleh kita harus melindungi demokrasi Indonesia tetapi kita tidak bisa memaksakan masyarakat untuk peduli tanpa alasan yang kuat tanpa why yang kuat karena saya bicara dengan teman-teman saya ngobrol dengan teman-teman yang satu generasi yang gak tau ini bapak juga banyak notion banyak hal pembicaraan yang muncul masih mengatakan ada pesimisme terhadap demokrasi menyatakan bahwa Indonesia gak siap lah untuk demokrasi atau kenapa kita harus demokrasi gitu kita lihat negara di tetangga segala macam misalnya kan kenapa gak kita kayak gitu aja misalnya banyak yang masih berpikiran bahwa itu belum solid belum strong oleh anak muda tapi ya anak muda dan mungkin beberapa generasi di atas sih tapi kan saya lebih banyak bergaul dengan anak muda jadi saya lebih tau bahwa anak muda banyak yang masih ragu akan hal itu dan tanpa strong why we cannot talk about how dan gak bisa dipaksakan terus dicekokin kamu harus peduli kamu harus peduli kamu harus vote kamu harus ini kamu harus dan the why-nya itu kita harus paham dulu dan bagi saya kalau boleh share personal view mungkin ini bisa berlaku untuk yang lainnya juga the belief in demokrasi ini trust in demokrasi ini sangat kuat terkorelasi dengan kepuasan terhadap pemerintahan Indonesia kalau kita lihat ada korupsi penyuapan ada yang tidak terdeliver gitu ada yang tidak tersukseskan misalnya masih ada poverty masih ada kemiskinan masih ada banyak hal-hal yang dikritisi dan banyak yang pahit merasa pahit akan hal itu muncul ketidak ketidakpercayaan terhadap demokrasi dan lain-lain gitu menegakkan hukum juga ya menegakkan hukum bener law enforcement dan kita itu harus kembali review visit bahwa ketika berbicara mengenai kesalahan-kesalahan tadi yang mana yang kita blame yang mana yang kita salahkan apakah demokrasi sebagai prinsip dan nilai atau sistemnya yang sudah kita bangun dengan tujuan untuk mendeliver prinsip dan nilai itu dan terkadang banyak yang meleburkan itu jadi nyalahinnya demokrasi gitu kan padahal saya rasa demokrasi itu adalah sebuah nilai dan prinsip dan di atas itu maka dibangunlah negara Indonesia dengan sistem yang ada check and balance ada legislasi prosesnya begini begitu itu adalah sistemnya jadi ketika ada yang go strong ada yang salah we don't blame democracy as a principle and value we blame the system dan kita evaluate itu makanya ada reformasi birokrasi jadi the strong why-nya harus berangkat dari kenapa demokrasi nah disini mungkin kita bisa diskusi pak kenapa demokrasi kalau bagi Pak Riko kenapa demokrasi pak ya kenapa demokrasi karena memang kita sudah diakomodir dalam konstitusi kita ya mbak ya konstitusi kita sendiri pun juga mengatur bagaimana dari check and balances dari eksekutif legislatif judikatif dan tinggal kita pemerintah yang menjalankannya itu ya para birokratnya dan juga peran komunitas seperti apa ada kayak good governance-nya lah ya seperti apa kita melibatkan komunitas juga untuk pembangunan dan memang saya kira pun juga kalau misalnya kita lihat konten ini ya bukan konten ini topik yang terkait dengan tadi yang join statement yang digagas oleh FPCI bersama teman-teman generasi muda gitu ya saya yang menarikkan ini memang isunya sangat relevan sekali ya isunya sangat relevan sekali terutama dari sisi bagaimana terkait dengan partisipasi saya sih lihatnya sih inklusifitas pembangunan yang tadi tuh yang kelompok marginal engineers people bagaimana mereka bisa mengakses partisipasi mereka atau aspirasi mereka ke dalam perencanaan pembangunan daerah itu peran kami di Kemenidagung sebenarnya itu kan ada satuan kerja kami di Jendela Bangda pun juga yang bagaimana apa namanya dari sisi perencanaan pembangunan pun teman-teman marginal rompok marginal disability group gitu ya vulnerable group gitu ya dan juga indigenous people itu bisa mengakses terkait dengan perencanaan pembangunan dan disitu ada proses demokrasinya bahkan mulai dari level bawah dari pemerintahan desa bagaimana mereka menusun RPGMDES terus bagaimana mereka bisa menyampaikan kami itu sebenarnya pengennya ada seperti ini loh untuk kelompok kami nah itu ngomong dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten nanti di provinsi pun juga sama sampai ke tingkat pusat untuk pelencana pembangunannya nah seperti itu yang saya kira yang bisa apa namanya bisa dari sisi kami di Kemenidagung untuk mengangkat partisipasi ya partisipasi masyarakat nah sekarang untuk yang terkait ini Kak Jenny disini pun juga saya menariknya ada beberapa poin ya dalam joint statementnya itu tadi kan udah ngomongin masalah kebebasan PRS itu pokoknya isi sedemokrasi lah kebebasan PRS menegakkan hukum terus tadi juga masalah partisipasi publik terus mengenai korupsi juga terus mengenai partai politik kaderisasi di partai politik sendiri yang paling jadi fokus utamanya itu titik beratnya pernasalahan dari Y itu ada di poin mana sih Kak? ya kita kembali lagi ke Y-nya tadi ya Pak sebelum lebih dalam ke joint statement itu banyak sekali ya Pak Riko sudah lihat the Y kita believe bahwa yang namanya power kan demokrasi sebuah people's power ya kan Pak kekuatan dari masyarakat the power tetapi jika itu kita konsentrasikan ke sebuah seorang individual atau kelompok tertentu dan kita trust gitu kan no matter kita lihat orangnya sangat pemimpin yang baik pemimpin yang bagus pintar dan segala macam kita berikan kekuatan ini kita trust gitu apakah bisa di trust in the long term gitu ini the why ya the why balik lagi ke why ini yang menjadi dasar kenapa kita believe in demokrasi yaitu sistem yang kita bangun supaya ada check and balance seperti Pariko tadi bilang kan jadi kalau kita lihat dari kenapa ada take over by militer gitu ya Pak di negara-negara lain dan segala macam itu karena konsentrasi power yang begitu besar di individual ataupun certain group dan ketika kita biarkan terus menerus nih we say gak apa-apa normal atau gak apa-apa itu bagus biar lebih cepat gitu misalnya dipimpin oleh orang ini kan bagus orangnya dan segala macam mungkin kita bisa bilang itu ketika kita look up to the person tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa natur atau manusia itu naturnya adalah korup jadi kita gak bisa bilang kita percaya ya kan ya boleh punya hope cenderung untuk korup benar kita kan manusia kan tidak sempurna ya Pak kecuali ada manusia yang sempurna boleh kita jadikan presiden tapi maksud kita adalah natur manusia korup jadi yang perlu kita percayakan itu adalah sistem yang perlu kita bangun adalah sistem bukan rely on someone atau certain group ini yang menjadi dasar kenapa kita percaya dengan dengan demokrasi makanya ketika ada yang go strong we don't blame demokrasi as values and principles we we blame the system dan kita evaluasi the system munculah joint statement ini dan apa yang terjadi jika kita kemarin apa namanya kita berbincang-bincang sebelum memformulasikan joint statement ini Pak apa nih yang terjadi jika tidak ada check and balance masyarakat kan harus tahu dulu konsekuensinya baru ngeh ya baru kayak oh iya penting gitu apa yang terjadi jika tidak ada check and balance konsentrasi power itu kan ya kebebasan berpendapat kita bungga uang kita kan ekonomi kita hancur akuntabilitas ya orangnya misalnya pinter tapi kalau dia pegang semua power itu ya kehidupan kita juga kita menyerahkan kehidupan kita sebegitunya gitu kita lihat mungkin pengalaman Pak Riko berpengalaman di 98 atau tidak atau oh gak baru lahir sih baru lahir oke berarti masih satu generasi saya tidak berpengalaman Pak saya tidak pengalaman tapi saya kan mendengar ceritanya saya gak mengalami saya mendengar cerita dan segala macem sebagai orang yang tidak mengalami itu mungkin saya dengan mudahnya berkata gak apa-apa lah kasih aja misalnya militer yang yang merul country dengan segampang itu saya tidak mengalami kebebasan saya direnggut saya demo dipukul itu kan masyarakat harus paham bahwa ketika konsentrasi power itu ada di satu orang atau certain group of people itu yang terjadi dan kita pun tidak bisa hidup artinya kekhawatirannya ini yang bentuk melatar belakangi dibuat jadi karena melihat kondisi melihat kondisi masalah ada intergenerational gap sekarangnya seperti ini ya dan sekarang ini ada seperti hal-hal yang kalau balik lagi ke masa lalu gitu kekhawatiran kekhawatiran ya pertama kekhawatiran dan yang kedua spirit semangat reformasi yang seharusnya sama atau bahkan lebih besar dari transisi zaman 98 dan orde baru gitu artinya semangatnya tetap harus ada jangan terlena juga nih benar jangan terlena terlalu nyaman apalagi tidak punya memori dan pengalaman masa lalu di situ kita harus membangkitkan kembali dan ini yang menjadi spirit utama semangat utama 20 pemuda itu berkumpul gak hanya 20 tapi BTW pak kita juga berbialog kan dengan komunitas lain itu kan semua juga pemuda-pemudi gitu jadi kalau dibilang apa joint statement ini hasil dari 20 tidak ini hasil dialog dengan komunitas-komunitas yang isinya juga pemuda-pemudi dan kekhawatiran dan spirit reformasi itu yang menjadi dasar ayo kita telah bareng-bareng apa yang perlu diperbaiki dari sisi A sisi B mulai dari partai politik sistemnya mulai dari sistem government to public relations ya kan kalau dari nanti ada yang tertuju pada kementerian komunikasi misalnya atau kementerian education misalnya nah itu kita telah bareng-bareng dengan satu tujuan jangan terlena jangan terlena tetap ada harus ada semangat reformasi oke karena kita tidak bisa take democracy for granted apa yang terjadi ketika kita take democracy for granted it will die slowly akan mati perlahan akan mati perlahan dan kita kan kuncinya check and balance itu pak jadi makanya kemendagri disini juga embracing FPCI embracing ORMAS itu sesuatu hal yang sangat penting betul dan terkait dengan jenis terpengar lagi ini ya kak Jenny ini tadi kan korespondenya itu yang ini 20 lah ya tapi tadi kan sempat disampaikan juga ada komunitas-komunitas lain juga yang terlihat gitu ya nah sudah jadi nih barangnya ya kan kita pun juga nanti bisa di share juga kali ya iya benar nanti kami di deskripsi youtube kasih aja link ya yang dipunyai dari FPCI supaya bisa diakses juga nah tapi selain masyarakat atau yang lain gitu ya bisa akses melalui website-nya FPCI FPCI ini juga sudah sharing gak sih nih ke stakeholder terkait karena masalah penegakan hukum itu ada yang kayak kepolisian gitu ya terus kejaksaan juga ada di sini terus juga ada yang kementerian pendidikan tadi kementerian Kominfo juga ada yang apa namanya diberikan masukan terkait dengan literasi tadi pendidikan literasi pendidikan digital kepada masyarakat muda gitu ya anak-anak muda terus juga ada terkait juga kepada partai politik nah ini sebenarnya DPR gitu yudikatif lembaga yudikatifnya gitu ya lembaga yudikatif lembaga yukikatif dan juga beberapa kementerian nah apakah ini pun juga sudah di-share langsung kepada instansi-instansi yang berkaitan gitu dari FPCI ini baru di finalisasi tanggal 1 Desember which is last week ya pak ya oh iya baru banget dan kita agenda ke depannya adalah untuk memberikan ini dan mensosialisasikan ini ke stakeholder yang tertuju tentunya dan ini living documents bisa berubah beberapa suatu saat jika ada urgency dan hal-hal yang perlu kita ubah always open untuk dibuka lagi gitu tetapi ini kan sudah 1 Desember itu dengan situasi yang sekarang gitu pak itu dulu yang kita fokuskan kemudian ke depannya ada apa kita akan terus monitor emang dagri gak ada oh gitu aku kira juga ada terkait masalah otomomi daerah loh kan kalau diomongin maklumat otomomi daerah bagaimana sistem pilkadanya tapi kan udah serentak nih kan terus juga kira ada yang terkait dengan bagaimana otomomi khusus bagaimana terkait dengan isu-isu yang lain gitu yang nanti tapi bantuan keuangan parpol ada sih benar itu benar nomor 1 lagi ya pak aku juga bingung aku mau coba tanya ini ya terkait bantuan keuangan parpol kajian ini ini kan anak muda kekuatan anak muda ya pernyataan bersama pemuda-pemudi perihal demokrasi Indonesia gitu ya kok anak muda kok concern terhadap keuangan parpol kenapa apa itu kita bisa cerita disini pak pertama ya tadi benar pak banyak hal-hal yang kita tidak masukkan juga terbatas ya makanya di akhir ini di penutupan juga kita bilang usulan-usulan ini tidak mencakup semuanya tetapi ini yang menjadi concern utama kita lah setidaknya dalam jangka waktu itu dengan pemikiran yang dalam itu banyak perdebatan di dalam juga kan 20 orang itu apa yang harus kita masukin apa yang harus kita fokuskan bagaimana framingnya dan solusi seperti apa yang mau kita taruh itu kan beda-beda pendapat itu ya pak dan mencapai konsensus itu tidak mudah dan tadi yang pak Riko sampaikan kenapa kita bisa sampai di titik klaus mengenai financing political party-nya uang pendanaan political party jadi begini ceritanya pak kita ada kekhawatiran tentang bagaimana kita mewujudkan meritokrasi di demokrasi hal yang sangat challenging ketika kita mau negara itu maju kita yakin harus ada meritokrasi yang buat orang-orang yang berkapabilitas orang-orang yang punya kemampuan punya niat juga tentunya yang memimpin negara kita dan mengarahkan negara kita ke kemajuan yang lebih baik gitu nah yang kita lihat saat ini di demokrasi Indonesia meritokrasi itu belum terwujud sepenuhnya dan masih penuh tantangan pak dan akar dari meritokrasi ini kita lihat ada di partai politik kenapa? karena partai politik lah yang menjadi dasar dari setiap mulai dari nanti yang masuk ke legislasi ke DPR dan segala macam itu kan semuanya dari bawah mencetak bottom up mencetak kader-kader cetakan kader dan juga aspirasi itu kan diangkat dari mana? dari partai dari DPR jadi itu dari bawah sekali kita lihat dulu apa sih yang menjadi permasalahannya gimana tiba-tiba sampai di atas itu ada si A gitu kan yang memimpin itu kan jauh ceritanya balik lagi ke pendanaan partai politik kenapa pendanaan? karena kita temukan bahwa sulit sekali pak membangun partai misalnya kalau ada orang-orang yang berkapabilitas dan partai itu misalnya punya ide yang bagus memang yang kita butuhkan gitu yang masyarakat butuhkan sulit sekali untuk kita get the way up there gitu pak ya kan get the way up there sampai ke puncaknya gitu sampai ke atas sampai ke atas bahkan untuk membangun partai saja sudah sulit gitu kan ya pak kenapa? dana pak uangnya dari mana gitu kan untuk si kader untuk semuanya untuk penyelenggaraan partai dan segala macam dari mana gitu ya pak nah kita lihat yang terjadi sekarang kompetisinya sudah tidak ikul lagi nih karena yang namanya money politics ya kan politik uang sudah menjadi rahasia publik bahwa partai-partai yang akan naik yang akan memimpin itu sudah dirajarela oleh keuangan yang dibaliknya gitu kan udah ada pendanaan yang begitu besar dan segala macam oke tapi bagaimana dengan partai-partai di bawah yang mau berkompetisi yang mau berkompetisi juga kita punya ide yang genuine untuk public interest gitu kan gimana caranya sedangkan dana dasar yang diberikan oleh pemerintah itu tidak mencukupi dari situ kita berangkat dan kita masukkan aspirasi bahwa harus ada kenaikan pendanaan political party muncul permasalahan sama aja kalau di dalamnya gak demokratis gimana ya kan muncul sama aja udah dikasih dana tapi gak demokratis juga ya malah buang pajak misalnya makanya di klaus A adalah menaikkan dana pendanaan partai politik minimum misalnya yang tadinya sekarang seribu ya per vote seribu per vote untuk DPR untuk DPR dan itu juga partai yang dapat kursi loh di aturannya partai yang dapat kursi yang partai yang gak dapat kursi yang partai-partai baru ya mereka gak dapat itu dia menjadi concern kita gimana caranya gitu apakah kita naikkan per vote dan waktu itu sempat ya Pak dari seribu ke titik-titik ada draftnya ke titik-titik itu kita kuningin dulu gimana gitu kita kan gak bisa ngitung dulu dan segala macem tapi ada ahli-ahli politik yang mungkin sudah mengatakan angka yang cocok menurut kalkulasi mereka tapi itu dipikirin juga ya sama teman-teman lak muda juga dipikirin tapi kita masuk ke konsepsus ini bukan titipan purple kan oh enggak independen jadi 2020 itu tidak ada agenda personal Pak mereka berangkat dari latar belakang berbeda dan non-partisan ya non-partisan dan mereka semua punya tujuan yang sama gitu kan untuk memperbaiki demokrasi Indonesia itu yang itu yang amazing jadi mereka tidak ada agenda personal dan ini semua pure untuk memperkuat demokrasi Indonesia gitu kan nah balik lagi Pak yang A menaikin pendanaan yang B ini dia yang menjadi krusialnya kalau tanpa B ini tidak akan terjadi jadi kalau teman-teman lihat itu di B itu harus ada pengawasan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk partai politik jadi kalau sudah dikasih dananya ke partai politik ya enggak bisa dibiarin gitu aja kalau misalnya enggak demokratis juga masuk kantong juga sama aja dan juga pengawasan yang bisa diakses semua masyarakat public friendly platform untuk mengawasi itu kalau teman-teman telah lagi kita tuh dari satu sampai belakang ya Pak ya isinya tuh banyak kalau di control F cari public friendly itu banyak kenapa karena akses transparansi platform yang menyediakan transparansi kepada publik itu most of the times antara tidak ada atau under maintain jadi enggak public friendly public friendly artinya apa mudah diakses untuk masyarakat awam itu paham dimengerti jadi bahasa-bahasanya tuh bukan yang bahasa-bahasa elit bahasa-bahasa akademisi yang hanya akademisi aja yang paham itu yang menjadi permasalahan masyarakat itu harus bisa diimbrace dengan platform yang public friendly gitu kan bukan dan maksudnya gimana ya kalau saya kan anak muda pegang HP udah lancar gitu Pak tapi kalau kita lihat masyarakat umum kan kita harus memikirkan mereka juga demokrasi pajak itu semua tentang orang betul delivernya ke siapa ke mereka jadi mereka punya hak untuk tahu pajak mereka kemana programnya sudah sampai mana apa hasilnya apa yang ada di sana untuk kita jadi itu adalah tugas setiap partai politik dan badan legislatif juga untuk mewujudkan transparansi dan kemudahan untuk mengakses informasi legislasi dan implementasi penyelenggaran negara gitu Pak tapi sih saya lihat juga nih Kak ya beberapa isu yang terkait dengan partisipasi ya terutama yang perempuan dalam pemilu ini juga menarik juga nih terus equality gender ya disini ya dalam hal untuk yang dikaderisasi partai internal partai politik itu dipenuhi berapa kayak poin saya kemarin sempat baca ya partisipasi perempuan ya iya kalau gak salah di belasan itu dan menurut dari FPCI sendiri deh nah sekarang kan juga dimungkinkannya 30% keterawatan perempuan tapi disini masih di dalam apa namanya di dalam jenis statement ini 17 betul ini menyarankan kepada KPU mengembalikan kebijakan afirmatif 30% gitu ya mendorong partai politik dalam calonan bukannya memang sudah sudah dipraktikan memang dan diterapkan juga sempat dicabut ya sempat sempat tidak ada lagi dan bahkan kekhawatirannya kenapa memang sempat dicabut dan yang kedua konsistensi untuk upholding upholding pendorongan apa pendorongan women participation itu agak naik turun dan jadi gini pak saya kemarin sempat ada dilema juga ketika bicara dengan para pemuda-pemudi ya gimana caranya kita embrace partisipasi wanita tanpa mengorbankan meritokrasi misalnya jadi kalau misalnya kuota yang ditetapkan ada 30% permasalahannya muncul lagi yang baru jadi asalnya omot ada partai-partai yang ternyata asalnya omot kemarin saya datang ke forum forum demokrasi The Habibi Center juga ada bicara tentang ini ya asal comot itu tapi ini kan tidak berlaku aja hanya untuk wanita dari sisi meritokrasinya dari sisi kualitas dari sisi kualitas dan secara meritokrasi banyak wanita yang punya kapabilitas tetapi proses nyomotnya itu loh pak proses comotnya itu bukan hanya memang gak hanya wanita orang-orang lain juga gitu kan banyak yang dicomot-comot dan segala macam mungkin karena keluarga atau kerabat dan lain-lain tapi particularly untuk wanita itu kan butuh special attention ya pak butuh special oh ternyata belum terepresentasi dengan baik nih padahal kebijakan yang nantinya di deliver ke masyarakat impactnya misalnya ada ke wanita gitu itu kan butuh suara wanita yang benar tapi ada juga gini Kak Jenny ada nih kayak perempuan lah ya yang bagus kualitasnya gitu ya dan dia memiliki kepedulian lah gitu ya untuk untuk menyampaikan eksplasi gitu ya untuk 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 berpolitik juga tapi dia belum tentu mau juga karena dia mikirnya saya juga ibu rumah tangga saya juga mikirnya ini nah hal-hal seperti itu seperti apa pendapatnya benar kayak contoh nih kayak Kak Jenny nih benar Kak Jenny pantas nih jadi caleg gitu ya gitu ya tapi belum tentu kan mau kan untuk saat ini benar pak nah ini yang kemarin kita sempat bicara berbincang-bincang panjang juga sama teman-teman itu kan hasil dari sejarah ya Pak hasil dari sejarah kita tidak bisa memaksakan wanita yang berkapabilitas untuk kamu jadi caleg gitu misalnya saya dipaksain juga saya tidak mau gitu kan kalau saya mau ya saya mau kalau tidak ya tidak gitu kan tapi tidak bisa dipungkiri ada faktor terselubung faktor apa faktor yang sudah dari lama dari sejarah yang dulu wanita itu tidak di embrace gitu kan dan sekarang sudah bisa sudah di mana-mana jadi CEO juga ada jadi di caleg juga ada dan segala macam sudah ada tetapi mindset itu di masyarakat masih ada budaya itu masih ada jadi kenapa kita disini ada katakan secara aktif menyediakan akses yang meningkatkan kapasitas khusus bagi perempuan tujuannya untuk apa agar mereka semangat dan agar mereka tumbuh kesadaran bahwa ya itu embracing women baik lagi nih kalau misalnya kita ngomong maksudnya pendidikan politik pendidikan keluarga negaraan kalau di sekolah dasar SMP SMA gitu ya benar Pak itu belajar gak loh santren santren belajar tetang juga belajar belajar juga ini betulnya poin menarik Pak artinya juga waktu kita dari usia dini kan seharusnya kan kita juga tahu bagaimana kita nanti ya ada ya artinya untuk posisi itu atau profesi itu kan gak cuma ASN gak juga kerja di komunitas masyarakat sipil gak juga sebagai pengusaha tapi juga kalian bisa mengabdi kepada masyarakat negara itu sebagai anggota partai atau sebagai anggota legislatif lah karir tertinggi partai politik itu nanti bisa ke eksekutif nah tapi di pendidikan demokrasi kita soal pendidikan keluarga negara itu kan belum memang diajarin dan juga terkait bagaimana equality gender pun juga di civic education yang ada di sekolah-sekolah kan satu generasi ya dulu juga waktu ini bener ya satu generasi ya pak ya itu sama aja lah maksudnya itu kan kita SD pun yang saya tahu bagaimana kita toleransi ya itu diajarin ya ya kan toleransi terus menghargai sesama perbedaan itu diajarin lah dari kecil itu memang kalau di civic education tapi untuk bagaimana kalian aktif untuk bisa nanti berpartisipasi dalam politik kalian bisa tahu seperti apa keanggotaan di partai setiap proyek misalnya dari awal dan perempuan pun juga saya kira bisa juga memberikan semangat kepada perempuan nih yang memunculkan perempuan-perempuan yang lebih aktif lagi yang mempunyai kapabilitas itu juga lebih bagus gitu ya untuk bisa terjun ke dalam dunia politik menurut FECI terkait dengan civic education lah di Indonesia ya disclaimer mungkin personal view ya pak oh bukan ya betul kanya ini kalau gitu yang namanya civic education it's supposed to be itu harusnya mendidik kita sejak dini bagaimana kita berpartisipasi politik yang aktif benar kata pak Riko kalau pengalaman saya sih belajar PKN kebanyakan teori yang mengenai Pancasila saya hafal tuh 1-5 hafal dari kecil ya kan ya hafal doang ya kan kalau dari pembukaan UUD ya belajar ya kan tentang apa lembaga-lembaga di Indonesia kita belajar tetapi kalau mendalam lagi tentang makna politik tentang partisipasi politik tentang sistem partai politik dan lain-lain saya buta pak dulu ya kan buta banyak gak hanya saya saya yakin pasti masyarakat tuh banyak yang buta karena di PKN itu kita tidak diajarin sedangkan itu hal paling dasar paling dasar hidup sebagai masyarakat di negara demokrasi jadi kenapa tidak ada gitu kan muncul juga satu poin ini kan di joint statement bahwa civic education itu butuh saya mungkin terlalu strong ya untuk mengatakan reform tapi saya berani untuk mengatakan we need a reform di civic education Indonesia yang lebih mendalam mewujudkan masyarakat yang lebih kritis terhadap politik dan terhadap partisipasi mereka sendiri termasuk di dalamnya ini sudah lama saya sangat passionate tentang ini pak tentang civic education ini seharusnya benar-benar dikokohkan kurikulum dan isinya kita lihat sekarang banyak yang shy away from politics banyak yang malu-malu ngomong politik banyak yang udahlah gak usah deket-deket politik gitu kan ibaratnya ada semacam merasa bahwa politik itu tabu kenapa mungkin dulu ketika kita grow up itu kita tidak di educate dengan baik dengan dalam pak tentang politik padahal itu adalah hal mendasar gitu kan alhasil pemuda-pemudi juga banyak ya masyarakat yang mungkin sekarang lebih rentan untuk menerima disinformasi misinformasi termakan gampang hoax baca ya dan sekarang ada figure politics pak apa maksudnya adalah lihat salah satu calon misalnya atau pemimpin nge-fans gitu kan misalnya hanya berdasarkan nge-fans aja mereka nge-vote misalnya gitu kan dari sosok aja ya lihat dari sosok tanpa berpikir kritis jadi itu kan apa ya apa penyakit untuk demokrasi Indonesia karena kan semuanya berdasarkan vote nih pak semuanya berdasarkan vote semua berdasarkan suara kita tapi kalau suara kita ternyata tidak meaningful gimana kita mewujudkan pemimpin yang layak dan yang benar gitu untuk Indonesia jadi civic education menjadi root utama we have to be able untuk ajarin tentang dasar-dasar partai politik berpikir kritis kebijakan apa yang harus kita lihat ketika pemilu kebijakan itu apa sih yang perlu kita lihat gitu apa impactnya ke kehidupan kita gitu kan kesadaran itu ya kesadaran itu masih lemah ya kan jadi kayak pendidikan kita nanti gimana kalau kebijakannya yang diterapkan oleh partai A begini partai B begini jadi hal-hal seperti itu sangat bahkan saya pelajarin sampai sekarang pun sampai masih pelajarin pak gitu jadi jadi harusnya dari dulu gitu saya di Btw pak saya kan perempuan dari Tionghoa lagi ya kan di Indonesia yang mungkin ada pengalaman pahit mungkin untuk generasi Tionghoa ya di jaman 98 dan lainnya sampai sekarang banyak loh teman-teman yang Tionghoa juga kita sudah peduli pak kita peduli dan kita semangat gitu kan tetapi tidak demikian untuk generasi yang sebelumnya mungkin dari generasi parents orang tua karena mereka ada traumatic experience ada traumatic experience dan ketika diskusi itu semakin di apa disindari semakin semakin adanya gap tapi kalau kita embrace di pendidikan di organisasi komunitas pembicaraan secara terbuka seperti ini semakin melebur dan saya menemukan teman-teman dan komunitas yang juga Tionghoa yang peduli yang semangat yang ada di DPR ada di sini ada di situ semuanya ya pak itu semua karena kita diskusi dan kita openly critically critically thinking dan critical thinking itulah yang menjadi kunci dan harus diterapkan dan harus dimasukkan ke civic education di Indonesia sejak sekarang so we need reform di situ ya betul saya setuju untuk itu ya untuk kita perlu adanya reform dari civic education dan kita ngomongin terkait generasi muda tapi ini di luar jenis statement ya Kak sini ya kan kita tahu bahwa di tahun 2045 Indonesia itu targetnya ada ada sekitar 70% usia produktif runtang umurnya 15-64 tahun berarti saya umur berapa nih ya pokoknya masih produktif satu generasi ya betul nah ini bagaimana nih menurut teman-teman FCI supaya kita ini pemerintah bisa mempersiapkan generasi emas di Indonesia mempersiapkan generasi emas jadi yang tadi kan kalau itu dari sisi civic education sudah nih sudah ngomong gitu ya tapi kalau misalnya dari apakah ada perlu ada ruang bagi generasi muda juga dan misu publik atau hal lain yang mungkin menjadi konsumnya FCI untuk mempersiapkan generasi emas kita di tahun 2020 oke Pak ada tiga hal mungkin yang mau saya sampaikan kalau bicara persiapan generasi emas personal kembali lagi Pak yang pertama isu-isu di tahun sekarang di 21st century kalau tema program kemarin Indonesia's democracy in the 21st century kenapa kita bilang 21st century karena isu-isunya sudah challenge-challenge tantangan-tantangannya berbeda dari tantangan masa lalu contoh digital advancement IT information technology social media artificial intelligence itu sesuatu yang kita baru lihat baru-baru ini apakah kita sudah siap belum 100% saya yakin saya bilang belum yang kedua climate change krisis iklim ini kan hal yang juga urgency-nya semakin melejit baru-baru ini juga dan mulai banyak dampak dan juga mulai urgent bagi kita kalau kata founder dan chairman saya bicara di Gagas RI kemarin boleh teman-teman nonton lagi beliau katakan ini adalah tantangan eksponensial apalagi digital itu eksponensial kenapa eksponensial karena ketika dia sudah advanced dia akan semakin cepat advanced jadi kayak ketika sudah ketemu internet makin banyak lagi muncul app dan segala macam melejutnya eksponensial gitu kan jadi kita tidak bisa berpindah yang 10 tahun lagi mungkin baru ini tidak bisa bisa tiba-tiba setahun lagi sudah ada tiba-tiba ada chat GPT jadi itu eksponensial ini boleh ditonton Pak di Gagas RI juga beliau katakan itu benar dan dua tantangan ini menurut saya krisis iklim dan teknologi itu menjadi dua isu yang benar-benar harus kita siapkan awar bangsa bangsa kita ini saya personally passionate di membicarakan tentang kesiapan kita di dunia digital jujur saja embracement dari atau dorongan dari pemerintah itu masih harus lebih kuat lagi Pak kenapa kan literasi digital ya Pak itu bukan hanya ada juga bukan hanya sekedar bisa baca berita bukan hanya sekedar bisa akses internet literasi digital itu juga bagaimana kita mengoptimize digital tools kita bandingkan negara kita dengan negara Singapura mereka yang sudah canggih sekali misalnya Pak satu kali pakai formula teknologi langsung selesai efisiensinya begitu tinggi gimana kita bisa berkompetisi jika kesiapan kita kurang balik lagi ke institusi pendidikan institusi pendidikan dan saya rasa itu formal secara formal secara informal dan non formal juga tentu di luar harus banyak tapi kan ada dua tadi ya sorry saya potong ada dua tadi ada tiga yang ngomongnya ya satu lagi belum saya katakan satu lagi di akhir nanti adalah partisipasi pemuda tapi kita masih nyangkut di digital ini jadi boleh silahkan dulu Pak enggak aku malah mau nyangkutnya ke lingkungan hidup oke baik silahkan Pak kan untuk tingkat kepedulian lingkungan hidup saya kira anak muda itu kurang loh artinya masih ada yang mau gue merokok masih sembarangan contoh kayak gitu aja deh atau enggak contoh buang sampah aja lah masih sembarangan gitu ya nah itu kira-kira untuk meningkatkan kesadaran anak muda terhadap perubahan iklim atau terhadap kepedulian pengenai lingkungan menurut menurut Kak Jenny seperti apa ini ya solusinya ada enggak memang dialog-dialog nih tapi perlu juga kayak budaya lagi balik lagi ke budaya masih banyak budaya ngesenak gue suka-suka gue gitu ya Pak benar benar sekali ini wah ini ini adalah isu yang sangat dekat di hati juga Pak jadi kalau menurut saya ya isu lingkungan dan isu iklim ini mari bicara orang bilang bi-realistik ya kan mari bicara realistik oke bicara realistik saya Pak kalau di depan mata saya haus gitu haus apa? misalnya haus mau minum oh oh iya oh ini bikin haus apaan gelasnya haus minum ya gelasnya jauh gitu kan gelasnya jauh tapi saya sudah haus saya lihat yang dijual adalah botol plastik dengan air saya beli Pak saya masih beli gitu kan kalau misalnya ada pilihan lebih praktis mana pakai plastik atau gak pakai plastik kebetulan saya gak bawa tas misalnya kan saya masih beli plastik gitu kan jadi disini saya mau tekankan jika kita mau bergerak bersama solusi iklim menyelamatkan bumi itu kita harus bicara dari sisi manusia yang sangat mencintai practicality ya kan practicality kemudahan tapi juga at the same time menyadari bahwa manusia sepintar itu Pak we have that intelligence kita bisa bangun teknologi dan segala macam we have the capability kita punya kapabilitas untuk berpikir bagaimana membuat kepraktisan itu atas dasar bahan baku yang ramah lingkungan dan sistem yang ramah lingkungan saya kemarin ini penemuan menarik Pak siapa menemukan? bukan saya saya naratornya aja ya jadi kemarin itu saya bicara sama seseorang ini saya mungkin boleh endorse aja ya sekalian teman saya namanya Dawaldoshi beliau itu head of ESG and research di NWP Property jadi beliau bangun departemen ESG dari awalnya tidak ada ya kan environmental social governance di NWP Property awalnya tidak ada itu susah kan bangunnya ya sistemnya untuk convincing untuk meyakinkan para eksekutif bahwa kita butuh ini itu tidak mudah kenapa? berangkat dari perspektif bisnis lah Pak cuan ya kan pokoknya profit harus ada untungnya kita harus berangkat dari situ kalau mau masuk ke solusi kalau kita hanya berangkat dari kesadaran aja ya berapa banyak juta manusia yang tidak terkonfins di Indonesia ini pasti untungnya apa sebut gue? nah benar jadi waktunya sudah picking nih jadi kita harus berpikir dari sisi bisnis juga ya Pak sisi pragmatisnya lah ibaratnya saya believe in principle pragmatism Pak anyways jadi kita harus melihat dari situ dan Dawal Doshi berkata dia menemukan dia seorang engineer ya dia menemukan ada formula yang jika kita telah bersama kalau Bapak sebagai CEO mau duduk bentar aja bayar sedikit aja untuk dengerin konsultan ini ya bahwa ada formula yang bisa membuat konsumsi energi gendung Bapak itu hemat 40% 40% loh Pak 40% gimana caranya dia? ya engineer engineer staff itu kan makanya saya balik lagi intelligence manusia itu tidak bisa direndahkan Pak kalau ada willingness dan kalau di politik ya political willingnessnya itu kalau ada sama juga ya ada teknisi dan engineer itu banyak sebenarnya yang bisa men-solve problem untuk kita untuk kita bisa transisi pertama harus reduce ya kan dan dia menemukan cara ini just takes us to convince CEO-nya atau eksekutifnya pak bayar aja sedikit dulu untuk konsultan ini menemukan formula yang tepat untuk gedung ini misalnya hanya untuk itu aja itu convincingnya luar biasa kan Pak dan ternyata terbukti dengan reduce dengan hemat itu untungnya lebih besar untuk perusahaan untuk kedepannya ternyata lebih besar yang hanya perihal ternyata formulanya tahu ada dimana bikin data Pak data yang clear data yang rapih data yang jelas karena selama ini mungkin masih cara tradisional ya pakai kecet dari mana-mana dengan data yang jelas toolkit yang jelas analisis yang jelas 40% tersafe jadi kalau orang bilang transisi itu mahal hanya belum take a look at that deeper aja menurut saya belum ke dalam aja mahalnya paling untuk mencari solusi itu di awal kemudian bisnis bisa berjalan dengan mudah ini saya bicara fakta ya Pak saya boleh endorse Dawaldoshi nanti ya beliau kalau perlu klarifikasi silahkan tapi itu sudah terbukti secara scientific World Bank sudah mengakui juga sudah beli kasih sertifikasi dan hal seperti ini saya kenapa bawa angkat example ini karena ini example yang apply to everything itu solusi itu mindset yang apply ke semua tentang transisi energi di Indonesia ketika willingnessnya ada maka jalannya itu sebenarnya ada tetapi hanya butuh kamu untuk duduk dan berpikir semua itu perlu willingness itu dan di DPR itu sangat susah ya Pak ya tapi tetap 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 kita-kita ini kalau misalnya dihitung kita lihat siapa yang peduli bagaimana sehari sehari aja untuk menggunakan transportasi publik yang ramah lingkungan atau enggak transportasi publik lah enggak usah pakai ramah lingkungan jadi kita enggak emisi gas dari kita deh pasti pada pakai bawa kendaraan masing-masing kan pasti enggak ada yang mau pakai publik transportasi tapi Pak itu bicara insentif lagi ya Pak insentif itu kekuatannya besar maksudnya penting krusial sekali tidak bisa kita arahkan masyarakat transisi tanpa menjadi hijau tanpa insentif ada insentif ya saya benar saya mau endorse saya mau promosi juga untuk organisasi ataupun startup-startup yang sudah mulai memikirkan itu contoh seperti PlastikPay ini bukan sponsor tidak ada PlastikPay di sini tapi mereka itu membayar kasih poin untuk orang yang memasukkan botol plastik ke mesin mereka ada di GI ada di mana bayar sekali masuk itu berapa saya lupa 50 atau berapa itu bisa dicek di PlastikPay 300 ribu oh gak langsung tapi perlahan dikumpulkan perlahan dikumpulkan bisa dapat apa artinya ada stimulan insentif juga ya ada insentif sistem formula seperti itu saya rasa yang harus kita semakin pikirkan semakin kreatif lagi saya pikir di Singapura juga sudah banyak startup yang memikirkan ESG menjadi peluang bisnis kita perlu melihat itu sebagai peluang bisnis artinya juga perlu ada memunculkan juga ya memunculkan pihak-pihak lainnya juga yang bisa membangkitkan atau menstimulasi kesadaran dari kita kesadaran dan the way to get there the way willingness menggugah willingness juga masyarakat dan juga anak muda terutama nah Kak ini pertanyaan terakhir terkait dengan topik kita saat ini ya tadi kan yang poin ketiga partisipasi pertama teknologi advancement lalu tadi apa lingkungan perubahan iklim yang ketiga tadi partisipasi nah ini terkait dengan pemilu kita di tahun 2021 2024 nanti kalau kita saya ngambil data dari sumber yang resmi bahwa ada data yang kami terima itu sekitar di tahun 2024 ada sekitar 66 juta pemilih dari generasi milenial ini yang lahir dari tahun 80 sampai tahun 1994 64 terus yang 46 juta atau sekitar 22,85% ini pemilih Gen Z ini dari 95 sampai tahun 2000 yang lahir gitu ya nah artinya kalau digabung tadi 33,60% sampai 22,65% generasi generasi milenial sama generasi Z itu digabung itu lebih dari setengah 55% itu yang menjadi pemilih nah ini kan secara kalkulasi politik ini akan disi oleh para generasi muda lah milenial dan juga Gen Z nah menurut Kak Dini atau bisa juga kalau misalnya nanti FPCI lah ya kalau misalnya kita sebagai generasi muda gitu ya nanti akan milih tahun 2004 kan kita kan perlu menjadi pemilih cerdas ya kan pemilih yang tidak berpengaruh oleh isu-isu hoax sentimen Sarah dan hal lain yang bisa memecah belah bangsa gitu ya nah kira-kira ada tips gak dari teman dari Kak Dini lah atau dari FPCI sendiri untuk generasi muda Indonesia supaya nanti kita ke depan bisa di tahun di tahun depan ya tahun 2024 bisa menjadi pemilih cerdas pada peluang pemilih nanti silahkan Kak oke baik ini penutup yang sangat baik ya Pak close to my heart juga ini isunya ada tiga poin Pak tiga poin mudah-mudahan bisa brief ya yang pertama sebagai pemilih itu kalau saya bicara dengan teman-teman nih mungkin ada yang sudah smart ya sudah tahu mereka memilihnya berdasarkan kebijakan apa dan segala macam tapi tidak bisa dipungkiri banyak juga yang masih apatis misalnya dan mengatakan gak suka ah sama tiga-tiganya misalnya Pak gak usah lah golput golput dong banyak loh Pak banyak pada faktanya sekitar saya juga banyak mengatakan hal seperti itu Kak Jini gak kan? enggak dong udah nentuin nih? sudah tapi jangan sebut ya? tidak lanjut jadi begini Pak kalau bagi saya dan yang saya ingin sampaikan ke teman-teman sesama pemuda-pemudi yang namanya voting itu bukan bicara tentang pemimpin yang sempurna tidak adalah ya calon yang sempurna pasti mereka masing-masing punya kalau sempurna jadi nabi Kak iya makanya bukan jadi presiden nabi pun satuhan ada juga jadi kalau bicara calon ada kelebihan dan kekurangan masing-masing oke kalau lihat kebijakan dan visi-misi semuanya demi Indonesia yang lebih baik iya demi Indonesia yang lebih baik ya kan more or less untuk kesejahterahan semuanya tiga-tiganya ya kan visi-misi kebijakan dan segala macem sekarang kita bicara tentang kamu memilih calon berdasarkan apa kalau tiga-tiganya sama-sama banyak yang bilang sama aja untuk kesejahterahan masyarakat atau kebijakannya memang beda tapi intinya mereka mungkin oke lah yang penting bagus gitu kan banyak yang berpikir begitu kamu memilih calon berdasarkan apa saya ingin memilih pentingnya hidup dengan prinsip dan bekerja dan menolong dengan prinsip Pak dengan prinsip pakai prinsip apa maksudnya saya akan memilih pemimpin yang berpegang teguh pada prinsipnya kenapa karena value atau nilai dari sebuah pemimpin itu adalah prinsipnya Pak dan bagaimana dia memegang teguh prinsipnya kenapa karena decision making membuat keputusan itu kan semuanya balik lagi ke prinsip ya Pak nanti ketika sudah masuk menjadi presiden dan segala macem tantangannya itu sudah beda-beda sudah serem lagi di dalam politik sudah banyak apa namanya kongkali segala macem banyak cobaan dan segala macem tetapi ketika orang itu berpegang teguh dengan prinsip setidaknya kita bisa put more trust di situ dan prinsip ini yang saya rasa akan membawa pemimpin itu ke kebijakan-kebijakan yang memang untuk kepentingan rakyat people's mandate mandat rakyat mandat rakyat dan bagaimana kita melihat itu ya begitu banyak cara ya Pak kita tahu rekod kita pelajari rekod kita pelajari visi misi mungkin visi misi memang on paper dan segala macem tapi kita lihat baik-baik do you do you trust to put Indonesia years ahead kepada orang yang yang karakter dan prinsipnya seperti ini misalnya seperti itu Pak ya saya apalagi kalau misalnya kepala calon yang dana kampanyenya dia ini ya di share kepada publik ya itu juga transparansi ya transparansinya juga terlihat gitu kan juga bagus juga transparansi dan komitmen kembali lagi kan kita tadi awal bicara tentang demokrasi komitmen untuk demokrasi karena dengan komitmen untuk demokrasi maka ini ada yang menarik Pak kemarin nonton wawancara Buruh Siana ya dengan mantan ketua KPK penting sekali eksekutif badan eksekutif untuk set the tone set the tone itu apa maksudnya arah dan atmosfer dibawa kemana pemerintahan yang berlanjur ke masyarakat itu kan diset oleh eksekutif gitu kan tone-nya seperti apa apakah tone-nya keras untuk mencegah korupsi atau tone-nya mulai kompromi itu tone yang menentukan sekali dan tidak bisa kita bilang semua pemimpin sama aja no tidak bisa dibilang semua sama aja karena tone itu berangkat dari prinsip dan karakter seseorang gitu kan dan disitu saya mau tekankan ketika orang itu berkomitmen untuk menegakkan kembali demokrasi dan juga memegang teguh prinsip dia prinsip of rule of law kepastian hukum dan lain-lain law enforcement sorry itu apapun cita-cita kamu mengenai kesejahteraan tentang kebijakan lingkungan kehidupan dan segala macam akan berangkat dari situ karena kuncinya adalah di sistem ketika sistemnya least komitmennya untuk diperbaiki yang lainnya tidak akan jalan kamu mau bicara tentang klimat mau bicara tentang pendidikan don't hope sistem itu yang harus kita perbaiki dulu kita lihat kasus korupsi mungkin BTS ya berapa triliun total pak 8 ya anggaplah ya kan kalau gak salah saya baca 8 triliun itu berapa masyarakat bisa terselamatkan dengan 8 triliun itu kalau itu tidak di dari eksekutif tidak ditone dengan tegas dan segala macam KPK pun jadinya misalnya antara semakin lemah atau semakin kuat ya kan gak akan deliver gak akan deliver jadi itulah saya personal memilih pemimpin berdasarkan itu dan saya mengajak teman-teman semua untuk bisa live with principle gak hanya soal pemilih saja saya bekerja di FPCI teman-teman di organisasi ada yang di DPR ada yang di pemerintahan ada yang menjadi dosen guru dan segala macam ketika kita make decision based on principle ini saya juga dimentor oleh founder and chairman saya ya Pak Dino beliau orang yang berprinsip saya pun set him as an example juga ya melihat sesuatu make decision itu berangkat dari prinsip dulu kalau prinsipnya seperti apa prinsip rule of law ya kan prinsip untuk menjalankan serve based on people's mandate dan bukan kompromi atau pragmatik untuk keuntungan semata tapi ini gak mengarahkan kepada salah satu calon ini ya enggak Pak artinya semua tiga calon itu ada saya tidak kepikiran saya dari tadi tidak kepikiran siapa-siapa sih di kepala Pak pokoknya yang penting nanti prinsipnya itu mengenai sorry yang penyampaian ke Jenny itu yang kita lihat dari prinsipnya dan karakter si kandidat dan itu segala macam itu bisa kalian teman-teman misalnya kawan dagri dan juga bisa melihat sendiri lah seperti apa kampanye-kampanye pasangan calon bukan cuma yang capres capres saja tapi kan juga untuk yang ada legislatif di DPR gitu ya dan juga DPRD provinsi DPRD kota dan bahkan nanti pada saat pilkada di bulan November 2024 itu kan 500 500 daerah yang melaksakan 500 lebih daerah yang akan melaksakan pilkada dan itu pun juga berlaku juga pada saat Mitra Kemendagri dan Orkest Law Force untuk memilih kandidat kepala daerah juga di masing-masing daerah nanti seperti itu mungkin kayak gini ya perbincangan kita ini sudah banyak sekali yang kita dapat nanti John Statpon-nya ini kita bisa share juga di di apa namanya di deskripsi YouTube kita di content channel kita ini dan nanti juga kita bisa saling lagi terlibat aktif karena memang FPCI ini Mitra Kemendagri dan kita pun juga pasti akan saling berhubungan jadi kayak khas itu Conrad Edinaur Siftung itu kayak connected Kemendagri jadi connectednya gak cuma FPCI yang bersusus baru banyak lah para Madinah dan juga UIN gitu ya jadi FPCI pun juga sekarang menjadi Mitra Kami juga jadinya saya boleh sampaikan satu hal aja singkat saja tadi kan terlewat belum sempat semuanya tapi gak apa-apa ada satu hal yang penting sekali untuk dijaga mentalitas perbedaan pendapat yang sehat menjelang pemilu apalagi Pak lagi di pemuda-pemudi di generasi muda artinya jangan cepat marah gitu ya atau jangan cepat baper atau gimana as simple as taking criticism well ya kan menerima kritik dengan baik menerima perbedaan pendapat dengan baik jika ada orang yang berpendapat beda dengan kamu jangan jangan langsung di shut off semua kita lihat logiknya jangan langsung kita diskusi jangan langsung itu yang menjadi value demokrasi kita ketika budaya itu terbangun maka everything will go well lebih dewasa lah dewasa berpendapatan untuk memiliki perbedaan itu juga hal yang susah masalahnya ada yang masih ego juga gue yang benar lo gak gue mayoritas nih jadi gue merasa benar padahal belum tentu dan menghitam putihkan segala hal gitu itu kan banyak yang ini betul sekali jadi kita perlu menambah kedewasan kita dalam hal berpolitik pertama di tahun tahun 2004 lebih baik kita bersatu rohmi daripada berantem seperti itu ya kayak jenny ya terima kasih sudah share kepada kita ini obrolan yang sangat menarik obrolan yang kita pakai juga karena ini sudah kita dapatkan juga pemerintah living dokumennya dan juga beberapa hal tips untuk kita menjadi pemilih cerdas dan peduli kepada lingkungan sekali lagi terima kasih buat Kak Jenny salam buat Pak Dino dan juga Mitra Kemendagri dan Orkes Lovers kita akhiri konten kita kali ini saya tetap mengajak Mitra Kemendagri semuanya untuk tetap subscribe terus share like komen video ini ke teman-teman Anda dan saksikan konten-konten kita berikutnya yang lebih menarik lagi di episode pendatang saya Riko Eksadar mohon pamit dan salam kerjasama salam kerjasama terima kasih